Video dari saudara Don Ditan, ini mantan Kristen yang sudah jadi Islam. Juga ada Ahmad Kainama yang mungkin nama aslinya kalau tidak salah saya lihat di media Agustinus. Kainama seorang Kristen juga yang kemudian menjadi Islam dan mereka ada menyampaikan banyak hal. Saya hanya mau tanggapi salah satu saja karena saya sudah sering tanggapi mereka. Tapi ini dari yang pernah saya tanggapi ini baru. Perhatikan video dari saudara Don Ditan. Kalau hari raya kebangkitan Yesus Kristus, itu kalau menurut saya tidak Alkitabia. Yang Alkitabia itu hari Yesus dibangkitkan. Betul nggak? Loh kok tawa? Loh tiba-tiba diberi apa Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan. Ya berarti kan hari Yesus dibangkitkan dong. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus Kristen? Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus Kristen? Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus Kristen? Kata Yesus apa? Eh nyala. Nah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid Haim Kiyah, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketemu bersama Pendeta Mel Atok. Ini benar-benar stress. Benar-benar bingung bagaimana cara untuk menjaga kodon ditahan memualafkan orang-orang Kristen. Membuat konten-konten yang membuat orang-orang Kristen menjadi tahu tentang kebenaran. Segala cara sudah dilakukan oleh Polikardus untuk menjelek-jelekkan Islam. Untuk menutupi sinar Islam agar tidak sampai kepada para domba mereka. Biarkan domba mereka tetap dikandang. Tidak tahu tentang alam bebas. Tidak tahu bagaimana bagusnya di luar sana. Tidak tahu rumput di luar sana. Karena ternyata begitu subur. Jadi mereka ini mengekang. Agar domba-dombanya tidak tahu keadaan di luar. Kalau kita ibarankan ini mirip dengan pemerintahan Korea Utara. Segala informasi dari luar mereka tahan. Supaya penduduknya tidak tahu kebenaran. Supaya penduduknya bisa dicekokin dengan doktrin-doktrin. Dikasih tahu bahwa di luar tidak aman. Di luar kejap, di luar sadis. Supaya mereka tidak cari tahu. Tetapi berkat kecanggihan informasi, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak zamannya lagi. Orang-orang Kristen ditakuti tentang Islam, makin penasaran untuk cari tahu. Kita lihat, segala cara sudah mereka lakukan. Tetapi malah orang-orang yang pintar dari kalangan teman-teman Kristen. Itu mulai cari tahu dan belajar. Akhirnya menemukan hidayah. Dan salah satunya adalah seorang frater. Bayangkan. Bang Denny, ini seorang frater, memutuskan mu'alaf. Bukan jadi pastor, malah jadi mu'alaf. Jadi bagi teman-teman yang ikut diskusi di TikTok, apalagi dari tahun lalu, saya rasa kenal. Dengan seorang frater yang bernama Go With Me, kalau di TikTok. Jadi akunnya namanya Go With Me. Zaman dulu. Terus setelah mu'alaf, ganti nama. Setelah mu'alaf, ganti nama. Tetapi yang serunya, serunya bagaimana dia menjelaskan. Bagaimana setelah berdiskusi di komal, dan salah satunya berdiskusi dengan saya, karena dia dulu paling sering naik di komal saya. Dia anggap lebih adem, dianggap lebih tertib. Jadi setelah berdiskusi cukup panjang, Bang Denny ini ya, memutuskan mu'alaf. Luar biasa. Seorang yang benar-benar cerdas. Seorang yang benar-benar tidak mau lagi. Tidak mau lagi dikekang oleh doktrin. Padahal, dia sudah belajar sangat luar biasa di kekristianan. Tapi akhirnya, yang namanya Hidayah, menjemput Pak Denny. Dan kita tahu bagaimana stresnya pendeta Mel Atok. Sampai mengatang-ngatai Kodondi, bahkan memutarkan video Kodondi di gereja. Dan kita harus berterima kasih nih. Kita harus berterima kasih kepada para pendeta yang terus-terusan memutarkan video dari Bang Zuma, Ustaz Kainama, Ustaz Nanesem Ali, Kodondi, dan Ustaz-Ustaz lainnya. Kita sangat berterima kasih. Dan saya rasa ya, bentar lagi mereka mungkin akan stop memutarkan video-video ini. Karena mereka pikir gagal lagi gitu ya. Jadi ini salah satu upaya dari mereka saja. Dengan berpikir, kalau putarkan video para apologi Islam, para pembela Islam, terus mereka jelek-jelekan di depan, jemaat mereka, itu akan membendung tsunami mu'alaf ini. Tapi ternyata gagal ya. Ternyata tetap gagal. Nggak bisa dengan cara menakuti-nakuti orang. Orang tetap akan cari tahu. Coba kalian tes anak kalian. Kalian kasih tahu. Jangan ya. Jangan keluar dari rumah. Di luar rumah ini bahaya. Beginilah begitu. Anak kalian pasti akan penasaran. Pergi lihat. Kalau zaman dulu bisa. Jangan masuk ke gudang sana ya. Ada hantu di dalam. Uh, anak kecil takut. Nggak berani masuk ke gudang itu. Tapi begitu dia udah besar, dia akan masuk ke gudang itu untuk cari tahu. Apa benar yang disampaikan orang tuanya. Saya kalau ingat ya, waktu kecil saya pernah juga ditakuti-takuti seperti itu. Orang tua saya bilang, jangan main ke gudang belakang. Ada hantunya. Ada hantunya. Rupanya nggak ada apa-apanya. Cuma barang di sana banyak. Barang jualan dari toko kami, itu ditaruh di belakang. Tapi saya waktu kecil ditakuti-takuti seperti itu. Sama. Pendeta Mel Atok berupaya menakut-nakuti jemaatnya. Tapi jemaatnya akan makin cerdas. Mari kita dengarkan dulu bagaimana upaya pendeta Mel Atok menakut-nakuti jemaatnya dengan video kodon di ini ya. Apa yang saya mau seberangkan pada kesempatan ini adalah musuh Kristen dari luar dan dari dalam. Nah itu tema pokok pikiran kita. Musuh Kristen dari luar dan dari dalam. Kalau Bapak-Ibu belajar sejarah gereja istilah ini sangat familiar. Bahwa ada musuh dari luar tapi ada musuh dari dalam. Dalam sejarah gereja musuh dari luar itu diidentikan dengan penganiayaan. Tekanan pressure, tekanan yang dialami oleh gereja dari pihak-pihak luar. Orang kafir, orang tidak kenal Tuhan. Di berbagai tempat dari zaman ke zaman gereja ditekan melalui penganiayaan. Tapi tantangan dari dalam menurut sejarah gereja adalah adanya masalah ajaran-ajaran yang kacau di dalam tubuh Kristen sendiri. Itu menurut sejarah gereja. Tapi kalau saya pasang tema ini saya tidak selalu mengikuti istilah yang familiar di sejarah gereja tersebut. Sesuai dengan thumbnail dan apa yang akan kami sampaikan bahkan ada video-video yang akan kami tanggapi. Video-video yang berurusan dengan iman kami yang tersebar luas di sosial media. Dan dari video-video yang tersebar luas itu maka kami memikirkan pokok pikiran ini. Yaitu masalah dari luar dan dari dalam. Ini bukan penganiayaan. Walaupun penganiayaan memang kategori masalah dari luar. Tapi beberapa kawan atau saudara sebangsa setanah air yang videonya viral di media sosial. Dan ternyata menyinggung iman kami. Kami mau menanggapi bukan memusuhi dalam artian kita perang. Tidak. Kita ada di negara yang luar biasa. Negara yang kita cintai. Negara yang kita doakan. Dan kita semua berusaha berkontribusi mengisi kemerdekaan yang sudah dinikmati oleh negara kita tujuh puluhan tahun. Jadi musuh disini jangan diartikan berantem dan lain sebagainya. Walaupun faktanya di bangsa ini bahwa ada orang ibadah ditutup, gereja ditutup. Itu kategori musuh dari luar juga. Tapi secara khusus kalau ada video-video yang saya tanggapi yang berkaitan dengan ajaran iman kristen. Yang dari luar yang saya maksud adalah non-kristen yang bicara tentang iman kristen dengan pemahaman yang tidak pas. Tidak sesuai dengan iman kami sebagai orang kristen. Maupun orang dalam yang bahkan bukan hanya kristen biasa. Katanya pendeta. Lalu memberikan satu ajaran-ajaran yang meresahkan. Ini pun adalah permintaan dari beberapa saudara seiman. Kirim pesan kepada kami supaya Bapak ada waktu tolong tanggapi dulu. Dan puji Tuhan pemberitaan firman Allah malam ini dalam bentuk tanggapan. Jadi firman Allah itu bisa khutbah langsung, tanggapan, bahkan dialog, diskusi, debat sekalipun. Sepanjang itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan motivasi yang lurus bukan untuk pamer ini itu tidak. Kami berusaha berdoa supaya Tuhan tolong. Makanya di awal ibadah ini kami sudah berdoa minta supaya acara ini sesuai kehendak Allah. Ya jadi ada video dari saudara Donditan. Ini mantan Kristen yang sudah jadi Islam. Juga ada Ahmad Kainama yang mungkin nama aslinya kalau tidak salah saya lihat di media. Agustinus Kainama. Seorang Kristen juga yang kemudian menjadi Islam. Dan mereka ada menyampaikan banyak hal. Saya hanya mau tanggapi salah satu saja. Karena saya sudah sering tanggapi mereka. Tapi ini dari yang pernah saya tanggapi ini baru. Dan kemudian ada yang katanya pendeta bernama Brian. Si Warta. Ini orang-orang ini saya anggap meresahkan. Dan bagi saya mereka ini adalah musuh Kristen. Musuh dalam hal apa? Sekali lagi ajaran-ajaran mereka. Siapa tahu melalui tanggapan ini mereka yang tadinya musuh bisa jadi kawan. Maksudnya mereka bisa berubah. Jangan lagi menyebarkan sesuatu yang berkaitan dengan iman kami secara bengkok. Dan tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Nah saya akan mulai dengan video dari saudara Donditan dan saudara Ahmad Kainama. Namun sebelumnya begini. Tanggapan kita setiap kali kita tanggapan itu harus memang sesuai firman. Karena sekali lagi sesat atau tidaknya suatu ajaran itu kembali kepada firman. Sesatnya sesat atau tidaknya suatu pengalaman pribadi. Satu kesaksian, satu argumentasi dan sejenisnya itu harus dicek sesuai firman atau tidak. Sebab dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-29 ya. Matius 22 ayat 29. Tolong dibacakan ayatnya firman Tuhan mengingatkan disitu bahwa Tuhan Yesus bilang kamu itu sesat. Karena tidak mengerti kitab suci. Nah ini masalah. Jadi sesat tidaknya tergantung pengertiannya. Walaupun orang Kristen banyak kita semua Kristen dan dulu banyak sekali pandangan-pandangan sesat yang kami pegang. Misalnya merayakan empat puluh hari, ngomong di kuburan. Itu sesat semua. Sesat dalam artian tidak sesuai firman. Tapi kita pegang turun-temurun dan masih banyak pandangan lain. Nah Yesus bilang begini saudara-saudara. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat. Jadi sesat disini bukan kita yang tuduh-tuduh. Sesat-sesat bukan. Pokoknya tidak sesuai firman sesat. Menurut Tuhan Yesus. Jadi maksud saya adalah kami melakukan ini bukan sentimen pribadi. Bukan. Ini bukan urusan sama pribadi saya atau pendeta angki atau kaum pria di gereja kami. Tapi ini urusannya sama tubuh Kristus. Kristen sedunia. Yang menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang kami sembah bilang. Kamu akan sesat. Kalau kamu tidak mengerti kitab suci. Begitu kan. Nah kebetulan video-video yang saya omong ini ada kaitannya dengan kitab suci. Atau ajaran Kristen makanya perlu kami tanggapi kami luruskan. Dan nanti saudara boleh memberikan pertanyaan seputaran ini. Supaya lebih fresh sesuai topik. Dan saya pikir itu jauh lebih pas untuk konteks hari ini. Nah saya akan mulai dengan video dari saudara Donditan. Tim bisa mempersiapkan. Donditan dan Ahmad Kani Nama ngobrol-ngobrol dan protes seputaran Pasca kita. Pasca kita. Kita baru reyakan kemarin ini. Lalu saya ketemu video ini. Aduh kok kenapa mereka sudah tinggalkan Kristen. Tidak urus saja agama baru kok. Masih cari hal-cari hal begitu menurut saya ya. Walaupun nadanya lembut tapi menusuk sebenarnya. Perhatikan video dari saudara Donditan. Kalau hari raya kebangkitan Yesus Kristus. Itu kalau menurut saya gak alkitabia. Yang alkitabia itu hari Yesus dibangkitkan. Betul gak? Loh kok tawa. Loh di Bible di Bible apa Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Ya berarti kan hari Yesus dibangkitkan dong. Jangan hari kebangkitan Yesus. Kalau hari kebangkitan Yesus kan berarti Yesus dibangkit sendiri. Ini Yesus di Bible kan Yesus dibangkitkan. Atau kita tampilin disini ya? Ya tampilin boleh. Alhamdulillah. Mari kita tampilkan. Di zoom dikit ya. Tidak gede neneknya. Nah. Oh. Ya. Alhamdulillah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Berarti Yesus bangkit sendiri apa Yesus dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah. Berarti kan gak cocok kalau hari kebangkitan Yesus ya? Baca cocok kan hari Yesus dibangkitkan dong? Hari Yesus dibangkitkan. Maksudnya gitu. Ya. Kalau hari kebangkitan Yesus tuh kurang Alkitabia. Tuh dengerin tuh. Ya. Jangan main bilang. Kita ganti jadi Yesus Kristus. Yesus Kristus. Atas usulan. Baca dulu. Tuan Guru. Oh jangan di edit ya. Jangan di edit. Ini buat Tuan Guruku tersayang yang aku hormati di Departemen Agama. Baca ini baca. Kurang gede gak? Baca dulu. Ada satu statement yang sedikit kontroversial. Satu-satu aja dulu. Oke. Kita tanggapi satu-satu ya. Baik. Sedara. Jadi ini video dari dua mantan Kristen. Dan mereka sepele sebenarnya. Kalau lihat sedara lihat teliti biasa saja. Tapi itu berat. Jadi hari Pasca itu menurut mereka bukan istilahnya tidak pas. Hari kebangkitan Yesus. Tapi hari Yesus dibangkitkan. Karena mereka mantan Kristen. Jadi mereka juga kutip ayat juga. Kisah Pak Rasul 5 ayat 30. Jadi inti dari pertanyaan atau pembahasan mereka. Kritik mereka itu adalah. Bahwa Tuhan Yesus itu dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri. Dan poinnya adalah. Sebenarnya inti dari pikiran mereka berdua. Mereka itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka percaya Yesus manusia biasa. Dan kalau Yesus manusia biasa. Maka dia tidak bisa bangkit sendiri. Nah ini menarik saudara-saudara. Saya sebenarnya hari Minggu kemarin saya mau memikirkan menyinggung itu. Sebelum lihat ini video saya sudah pikir mau singgung itu. Ya kita sudah lihat ya. Itulah upaya dari pendeta Mel dan sah-sah saja lah. Namanya mereka juga berusaha. Untuk membendung badai dan juga banjir tsunami ini. Sudah tidak bisa ditahan ini teman-teman. Sudah tidak bisa ditahan. Jadi mereka cuma mengulur waktu saja sebenarnya. Upaya mengulur waktu supaya jangan terlalu cepat. Jemar-jemarnya putuskan mu'alaf. Dan terbukti. Seorang frater bayangkan. Tidak kaleng-kaleng teman-teman. Kalau mereka mendapatkan orang-orang yang murtad. Itu biasanya coba lihat kualitasnya. Bu Yuni. Papa Jahat. D.A.B. Kiai murtad si Fatah itu. Alasan murtadnya apa? Gara-gara di pihak sebelah ini mengimingi-mimingi uang. Kiai murtad sampai dapat ratusan juta dalam satu bulan. Bayangkan. Ratusan juta. Yang sebelumnya waktu di Islam. Dia tidak pernah pegang uang sebegitu banyak. Tidak pernah. Tidak pernah dia bayangkan bisa nyentuh uang segitu banyak. Mohon maaf. Bukan merendahkan. Tapi ya. Namanya juga backgroundnya seperti itu. Tetapi sayangnya dia bukan cari duit dengan halal. Bukan cari duit dengan benar. Tapi malah menjual akhidat dan menghujat agama Islam sekarang. Makin menghujat, makin banyak duit yang dia dapat. Begitu juga dengan Bu Yuni, Papa Jahat. Terus kalau kita lihat kesaksian murtadin-murtadin yang lain. Bagaimana? Ya kesaksiannya ketemu. Sosok berjubah putih. Datang ke mimpi saya. Datang pakai kaki kotor. Pakai kolor. Aduh. Kualitas mereka seperti itu. Beda dengan yang mu'alaf. Kita lihat yang mu'alaf. Pendeta. Orang-orang yang belajar kekristianan. Misionaris. Asar di gereja. Pemain musik di gereja. Frater. Ini kita lagi nunggu pastor saja ya. Pastor yang mu'alaf akhirnya. Wih, keren. Keren. Jadi bagaimana? Kesaksian dari seorang frater. Yang akhirnya memenuhi Islam. Setelah mencari tahu kebenaran. Ya kita simak dulu video ini, teman-teman. Tanggal lahir. Eh, tempat lahir. Menado tanggal lahir. Saya nggak sebutin ya. Takut kelihatan tuanya nih. Agama Kristen. Oke. Jadi ya ini buat kita udah cukup lah. Baik. Kalau gitu kita sekarang segerakan aja. Saya ada tulangnya. Supaya nanti bisa direkam. Apa namanya? Bisa segera dibuatkan sertifikatnya. Ya. Oke. Kalau gitu kita berjabat tangan. Ikuti ya kata-kata saya. Dan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah. Adalah. Putusan Allah. Putusan Allah. Alhamdulillah. Selamat. Saudara Doni. Sekarang anda sudah sah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran. Diberikan istiqomah. Dan insya Allah. Fusnul Khotimah. Ya. Ya. Saya ingin memeluk saudara saya yang baru. Nah. Sebagai saudara iman saya yang baru. Mudah-mudahan. Ima ya. Silahkan luar kalau mau. Alhamdulillah. Ini KTP yang saya kembalikan. Kita sudah mendapatkan saudara si iman yang baru. Bang Doni. Saya panggilnya Bang Doni. Oh ya. Katanya. Apa namanya? Sudah. Sulficah. Ada nama Islam ya. Sudah dipilih ya. Atau diberikan ya. Iya. Namanya? Muhammad Sulficah. Muhammad Sulficah. Masya Allah. Keren banget namanya ya. Baik. Ini bukunya kalau ditirma. Terima kasih. Nanti juga ada administrasi yang lain nanti disusulkan ya. Karena ini sudah malam live. Jadi staff saya sudah berpulang. Baik. Baik. Nah kalau begitu sekarang kita boleh di ngobrol-ngobrol nih. Ini mumpung sudah selesai. Tandatnya. Nanti tinggal diurus sertifikatnya. Untuk supaya segera mengganti keterangan agama di KTP. Itu sangat penting. Apa namanya? Ya kita nggak mau lah ya. Kejadian yang di luar dugaan. Jadi sebaiknya segera diganti. Oke. Saya pengennya Donny aja biar gampang ya. Ya. Donny ceritanya dulu pernah jadi frater. Ya. Gimana? Saya di Minari Kaskasun. Baru ke. Gimana? Di Kaskasun. Matuknya dari Minari Kaskasun. Gimana itu? Itu kalau kita perlukan sih yang banyak. Oke. Semuanya. Baru kemudian. Agustinianum. Sekterianum. Dari Agustinianum. Sekterianum. 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 Itu di Pinyareng. Kemudian dari Pinyareng penugasan ke NTT Pernah. Ke Surabaya Pernah juga. Prater itu berarti sudah boleh menggembangkan jemaah. Oh bisa? Jadi di satu tempat itu ketika tidak ada pastur pelajaran atau bisa terparoki kemudian turun ke stasi. Prater itu masih bisa. Ya berarti kan itu kan Katolik? Ya. Tadi KTP-nya kok Kristen? Pas nikah. Oh. Jadi kebetulan kan lihat-lihat di Olimpiade kekurangan atlet loncat indah Pak. Tadi. Menyembuh loncat. Menyembuh loncat indah. Oh ya berarti judulnya Prater loncat. Sorry, sorry. Bentar. Tadi kalau ikut seminari berarti ya? Untuk jadi Prater ikut seminari. Ya. Berapa tahun? Agustinianum itu tiga tahun. Tiga tahun. Saferianum itu empat tahun. Empat tahun? Ya. Tujuh tahun berarti? Ya. Jadi total-totalnya itu sih sampai dengan masa pastoral itu dua belas tahun. Ah? Total dua belas tahun? Dua belas tahun. Berarti udah di akun ini kok? Ya di akun. Di akun itu istilahnya pekerja kerja. Di akun itu udah persiapan itu. Menjadi apa? Pastur. Oh itu satu level dibawa pastur. Kalau pastur itu membawai apa? Pastur itu sudah membawai jembatan. Jembatan besar. Untuk lingkungan keperokit. Oke. Sama kaya gubernur, bukati, wali konta. Jadi terakhir Bang Doni frater. Belum pastor. Karena loncat. Nah sebabnya loncat kenapa? Jadi apa ya? Jadi. Kalau keluarga kita kan ikin memang keras ya. Kalau gitu. Di mana-mana. Perkenal keras. Ajaran didikan gitu. Dari awal sekolah katoloknya pasti. Ini audionya katanya kurang jelas. Ini juga kurang jelas. Terus, terus. Lanjut. Jadi dari kecil itu memang dari sekolah katolik. Katolik-katolik. Jadi memang bahkan kalau tradisi katolik itu kan kalau kamis putih itu. Habis misalkan nutup-nutup arca kan. Kain-kain gitu ditutup. Ditutup arca kain-kainnya. Nah saya dapat tugasnya itu. Nutup salib yang ada di belakang altar. Salib itu 4 meter. 4 meter. Jadi pakai tangga. Di situ saya jatuh. Terus? Hah? Gue jatuh dari salib tuh. Jatuh dari salib. Lanjut salib. Maksudnya? Kan mau nutup kan. Karena besok kan mau Jumat Agung. Kan kalau di katolik itu kan nutup arca kan. Nama Jumat Agung kan ditutup arca-rca. Sampai patung mariah itu ditutup. Jadi saya jatuh. Ada teman itu nyelote ke saya. Kamu itu ditendang sama Yesus. Baru kekenapannya sekarang. Oh. Terkenapinya sekarang. Terkenapinya sekarang. Terkenapinya sekarang. Terkenapinya sekarang. Saya kalau keingat itu. Saya bilang. Wajar saya ditendang. Gimana dia enggak mau marah. Kalau saya dipanggil dia Tuhan loh. Gimana dia marah lagi teman. Gitu ya. Sudah sofisnya gitu kok. Saya lebih tinggal ke situ. Oh. Pantas aja. Sebenarnya ada hubungannya. Ada hubungannya. Masih kedal. Jadi memang. Sudah diajarin memang. Doktrin katolik itu memang sudah. Melekat. Bahkan tapi. Di keluarga pun bilang itu. Karena kamu memang. Udah. Tinggal tidur aja. Enggak di gereja katanya. Makanya. Dimasukinlah ke. Pemahaman seminari. Gitu. Terus selesai. SMP masuk ke seminari. Dan orang-orang lihat. Keterima di seminari. Jalan. Jalan. Setelah. Selesai masa pastoral. Ada satu. Apa ya. Ada satu rasa. Penyesalan. Ini semua muncul. Hah. Sudah sekian lama belajar di seminari. Tiba-tiba nyesel. Menyeselnya gini. Kok. Apa yang saya dapatkan di pembelajaran ini. Karena kebetulan saya itu. Sudah tambah satu tahun. Untuk. Pendalaman. Islamologi. Oh ada. 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 Dikatolik ada. Islamologi. Ini baru dengar lagi. Saya baru dengar. Baru dengar nih. Yang selama ini kita dengar. Islamologi itu dipelajari di STT. Seminari malah lebih dalam Pak. Kalau STT ini kan dari kalangan protesan. Ternyata di seminari juga ada Islamologi. Ada Pak. Setahun. Setahun saya ambil. Belajar apa aja. Di situ tentang pembelajaran. Kalau kita malah. Kalau di seminari itu. Saya sih tidak melihat di perbedaan di situ. Malah saya cari pelajarnya itu. Pasal. Pasal persamaan dari. Al-Qur'am ini. Terus. Sekalipun maaf ya. Berantinya petik. Lebih condong banyaknya itu. Pengarahan keperbedaan. Tetapi kalian tidak mengikuti arus keperbedaan. Saya malah mengikuti kepersamaan. Oke. Bagaimana persamaan dari. Ini. Nah. Dari situ. Yang jadi menjadi. Misal. Kok. Pelajaran yang saya terima. Berbeda. Dengan. Apa yang harus saya khotbakan di altar. Oh gitu. Terus. Setiap kali khotbah itu. Saya masuk ke dalam. Saya. Duduk. Nangis. Kenapa bisa nangis gitu ya? Kenapa nangis? Ya. Tiba-tiba aja keluar. Teman-teman. Saya penasaran tadi. Yang dipelajarin di Islamologi tadi. Kan. Diajarkannya. Perbedaannya. Tetapi tadi Bang Dori. Saya pernah nangkep persamaan. Yang Bang Dori tangkep persamaannya. Terus. Mendalam lagi enggak? Kalau. Lebih mendalam. Itu sebenarnya. Nggak terlalu. Saya. Sudah nggak ambil. Mendalam. Karena. Ya. Kan pelajaran itu kan. Memang mengarah untuk. Sampai. Udah mau pentabisan. Imam kan. Nah saya sudah nggak lanjutkan. Karena saya sudah. Keluar. Seperti itu. Keluarnya. Pas kapan? Keluarnya pas. Habis belah di resi hari Sabtu. Besoknya mau. Pentabisan. Seorang imam. Jam 12 teng. Saya ambil tas. Loncat pagar. Loncat pagar belakang. Oh berarti kabur dari itu? Keluar. Kabur. Kabur. Kabur berarti. Kabur. Samutamanya kabur kenapa? Kayak apa ya? Ada. Kamu itu. Bukan di situ tempatnya. Enggak kamu. Di posisi ini gitu. Kayak ada itu. Suara-suara itu yang masih wajar. Enggak kamu ada di posisi ini. Iya. Maksudnya sebagai pekerja Tuhan gitu. Tadi dia bilang kan apa yang dia pelajari ketika diketahkan itu beda. Oke. Kayak wajar enggak saya bertahan dengan posisi seperti ini. Jadi seperti itu. Pas habis sebatang rokok surya. Oh surya juga? Iya. Oh ini ada surya. Kan surya kan surya yang apa sih? Surya. Ini apa sih? Kalau yang malah jadi. Terus terus terus. Boongkar akhirnya. Tapi dalam hal ini. Dijuruh aja ya. Selain tidak pernah membenci agama saya yang sebelumnya. Saya memang. Apa yang sudah saya putuskan. Sejak 6 bulan yang lalu. Dan sudah ditegaskan juga pada saat ini. Itulah yang saya ilhami. Dan saya pahami. Dan saya lebih mempelajari. Oke. Nah. Ini menarik nih. Berasih tadi. Pas loncat pagar itu. Posisinya sudah jadi frater. Tapi tinggal selangkah lagi jadi pastor. Iya. Gitu ya. Bukan tinggal sangat. Tinggal hitung jam. Hitungan jam ya. Iya. Hitungannya hitungan. Jam ditahbiskan gitu kan. Terus nggak dicari-cari orang itu? Keluarga besar Pak. Nah. Bicari? Saya keluar ke Jakarta. Oh. Di mana Pak Doni? Saya keluar ke Jakarta. Untung dia nggak ngomong. Akulah dia gitu. Ya itu. Makanya kan. Sudah aku kotakkan aku. Terus. Nah jadi. Itu kembali ke Jakarta. Langsung. Tahun berapa itu? tahun 1906 Pak. Oh. 1906. Sudah lama ya. Terus ke Jakarta jadi apa? Kuliah di Atma Jaya. Oh. Masuk lagi katolik. Katolik lagi. Atma Jaya. Tapi cuma kuliah doang Pak. Nah. Kasus 98 saya dapat dari kasus 98 itu saya dapat beasiswa ada bantuan. Saya keluar ke. Apa? Ke. Katika. Bukan. Saya keluar ke London. Kuliah ke London. Kuliah lagi. Kuliah ambil S2 di sana Pak. Ambil apa itu? Master Informatika. Oh. Keren. Terus speaker sponsor ke waktu itu? Hah? Ke Hight Park nggak? Ke Hight Park. Iya. Kan ada yang tempat Hight Park ya. Bukan orang-orang debat di London tuh. Sponer. Kalau dulu belum pernah terpikir ada perdebatan. Oh. Jadi. Nah di sekolah situ. Jujur aja saya ketemu bunda semangku. Oh. Bunda semangku. Itu kembali di luar negara. Bunda semangku di Amerika? Iya. Masya Allah. Dan beliau. Dulu waktu ketemu saya itu. Memang suka sering kasih-sering kasih motivasi apa. Makanya kan. Setiap kali saya masukkan. Eh si Doni. Si Maudul dikatakan. Naik 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 naik. Naik 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 naik. Jadi itu. Memang saya kenal lama dengan beliau. Saya suka sering tukar pikiran yang beliau. Sampai bahkan beliau mualah pun saya tahu. Beliau mualah. Ya. Bukes mangkut. Iya. Emu emu bus mangkut mualah. Mualah pun malah. Itu katanya mic-nya kurang jelas itu apa? Cek cek cek. Suaranya. Cek cek. Suaranya nggak jernih. Coba di sini. Coba di sini. Cek cek cek. Audionya kok katanya kurang jelas. Atau pegangan juga. Enggak. Coba. Cek cek. Omongin jangan bisik-bisik. Cek cek cek. Terus. Mana? Tes tes audio. Coba. Sudah jelas belum? Sudah. Saya selesaikan di sana. Terus? Dari London. Selesai di sana saya balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Saya mulai. Tapi itu udah nggak ada hubungan sama gereja? Nggak apa. Tapi memang masih. Karena kan ada beberapa peraturan di Katolik yang. Di pusat ya? Ya. Yang di pusat. Nggak bisa kita sebutin di sini. Jadi yang belum saya selesaikan di situ. Makanya saya tetap menjadi seorang yang biasa. Saya pernah kerja di Kemenhub juga. Di Jem Perkereta Pian. Pernah jadi. Apa? Kadivri di Palembang. Perjalanan dari situ. Ketemu sama mantan saya dulu. Yang Kristen. Nah di situ saya. Dari KTP Katolik. Menjadi. Poncat lagi. Loncat lagi. Jadi Katolik loncat ke protesan. Pertesan. Kalau seperti itu. Jadi memang udah benar-benar ya. Memang keluarga bang. Udah. Itu ya. Karena apa? Udah keluar dari apa yang diharapkan keluarga. Jadi memang. Ya hidup memang benar-benar mandiri sendiri. Bahkan mau pulang kampung pun. Takut gitu. Sampai sekarang. Nggak pulang kampung. Kalau pulang sudah pernah pulang. Jadi seperti itu sih. Jadi. Singkat cerita. Perjalanan. Saya. Kenalah. Dunia. Perdebatan. Depat. Nggak sengaja. Lebih dulu masuk ke Zoom. Oke. Berarti belum lama dong. Iya. Baru-baru setahun. Kurang lebih dua tahun. Kurang lebih dua tahun. Nah. Masuk ke dunia Zoom. Itu pun nggak sengaja. Karena saya lagi cari-cari. Apa. Diskusi. Diskusi tentang bisnis kan. Oke. Akun kantor. Akun yang go with me itu. Akun go with me itu. Kok ini. Apa sih. Gitu. Kami tahu. Mak bekas dari sana ya. Jadi ketika dengar sentilan. Kok ini agama gitu. Tapi itu ketawa sih. Dengar. Jujur. Dengar debat aku. Ketawa saya. Ketawanya kenapa? Kok orang-orang nggak tahu nih. Kok. Bukan masalah itu. Masalah. Kok diperdebatkan sih. Emang nggak tahu. Itu sama sebenarnya. Gitu. Karena memang saya pelajari. Ya. Di belokan keperbedaan. Tapi. Yang kayak tadi saya bilang. Malah saya nangkap. Itu malah ada persamaan di situ. Tapi. Rahasianya apa. Saya nggak tahu. Persamaan yang dimana itu. Saya belum terserah. Lihat ini ada persamaan sebenarnya. Bukankah itu sama? Kok. Terdebatkan. Sampai. Maaf ya. Saudara dari Kristen. Ada yang keras juga. Kenapa juga kamu mau berkeras. Kamu bukalah dulu silsilanya. Bicara sendiri. Malah jadi kayak orang gila. Bicara sendiri. Kayak seru nih. Gitu. Malah lah. Malah. Malah masuk. Apa. Sama. Pumidini. Terus. Lalu dari situ. Nah baru pindah ke TikTok. Pindah ke TikTok. Sudah karena sudah saking keenakan. Pindah ke TikTok. Debat terus. Ikut nih. Saya ingat pertama kali itu. Saya di room Bunda Hesti. Oh Bunda Hesti. Di room Bunda Hesti pertama kali saya masuk. Di blogger permanen. Di room Bunda Hesti itu. Bunda Hesti kan ngomong. Yang Kristen typing. Naik. Saya spontan aja typing. Saya Kristen gitu. Naik. Di jam agama. Apa. Sama Bunda Hesti. Naik. Nah disini. Saya gak pernah lupa itu. Pertama kali yang beliau nanya. Apa alasan kamu. Menuhankan. Yesus. Yesus. Saya bilang. Saya gak menuankan. Oh. Saya gak menuankan. Nah. Kamu agama apa. Terus katolik saya. Saya gak menuankan. Yesus itu jelas-jelas utusan. Karena trinitas bukan tritunggal gitu. Trinitas bukan tritunggal. Bedanya apa tuh. Trinitas yang satu kan main lampu Pak. Trinjo istri in one. Gak ada katolik tritunggal. Oh. Katolik trinitas. Kalau protesan tritunggal. Iya. Jadi bedanya apa. Trinitas sama tritunggal. Kalau trinitas itu kan. Tiga intimitas Pak. Kalau kita berbicara intimitas berarti beda. Tiga intimitas. Tiga intimitas. Oke. Itu berbeda. Berarti kalau tiga intimitas berarti tuh hanya satu per tiga. Satu Pak. Tiga intimitas. Tiga intimitas. Tidak lama aku lemparin. Ini. Ini. Ini mau ngelop. Udah. Satu tapi tiga tiga apa yang lagi. Kan entitas tertinggi yang kita lihat. Iya. Bapak. Bapak. Itu Bapak. Putra ini sebagai apa? Sebagai pelangsana. Ada roh kudus. Roh kudus ini ya. Roh kudus ini ya. Mendampingi apa? Pengawat. Mendampingi putra. Jadi ada pengutus. Ada pelaksana. Ada pendamping gitu. Iya. Nah disini. Oh ya. Nah iya. Benar Pak. Ada pelaksana tender. Ada pingpro. Ada pelaksana. Iya kan. Yang lebih tinggi siapa ya. Pelaksana terbaik. Nah disitu yang kita pahami disitu. Kayaknya. Oh kenapa yang lain? Kalau saya nggak tahu. Intinya saya. Tahunya ya utusan. Berarti. Yang. Bang Doni ketahuin atau katakan waktu itu. Yesus cuma utusan. Utusan. Bukan Tuhan. Iya. Teman-teman ditutup juga. Kalau pernah lihat saya debat. Waktu saya masih oten. Mereka tahu. Saya. Nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Jadi Yesus tidak setara dengan Bapak. Tidak setara. Jauh Pak. Karena Bapak itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak beranak dan tidak pianak. Kalau Yesus pernah. Diperanakan juga ya. Kan mohon maaf. Dari lubang yang najis Pak. Keluarnya. Ya mohon maaf. Itu yang kita belajar. Berarti kan. Kalau sesuatu yang keluar dari teman-teman itu. Nggak mungkin disebut dengan Tuhan. Lepikanya disitu. Iya. Dan saya berstatemennya. Bukan cuma karena saya baru bersadet. Atau apa. Memang dari dulu teman-teman. Di TikTok juga tahu. Saya statementnya seperti ini. Tadi bilang. Nanti sempat ngobrol sama saya di TikTok juga ya. Iya. Saya kan nggak bisa ingat banyak ini ya. Siapa-siapa ya. Waktu itu kita bicarakan apa? Masalah kelebihan Bible. Terus saya. Kelebihan Bible. Sama? Al-Quran. Sama Al-Quran. Sama Al-Quran. Itu antara hitungan darat dengan hitungan pelairan. Hitungan pelairan. Hidungan pelairan. Ya. Hitungan pelairan itu 7,11 sekian. Kalau darat itu 3,11 sekian. Yang menghasilkan jadi 360. Itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah sebagai. Tentang kompetisi darat dan tanpa. Oke. Terus. Itu kan. Kemudian ada yang nyertuk. Kalau begini mau debat apa lagi. Sudah seperti ini. Tapi itu sudah akhir-akhir sebenarnya itu. Akhir-akhir perjalanan. Oke. Jadi pada waktu itu sebenarnya. Bang Doni sudah mulai mengarah mau ke Islam gitu? Sebenarnya gini. Saya kalau bilang mau mengarah ke Islam. 1000 persen saya bilang waktu itu tidak ada pengarah. Mengaraskan. Dan saya pun memutuskan untuk mengarah bukan karena debat ya. Bukan karena apa. Tetapi karena melihat satu kebenaran. Apa tuh? Beneran apa? Ya tidak jauh-jauh. Dari kehidupan sehari-hari aja. Oke. Saya lihat. Ya mohon maaf saya. Dari mantan saya. Saya melihat kehidupan tadi. Ternyata. Maaf. Bukan. Sekali lagi saya bilang bukan saya. Kalau masalah. Beri agama ya. Beri agama atau apa. Tetapi karakteristik. Karena apa? Karakteristik. Oh karakteristik. Ya. Kalau ada masalah dengan mungkin. Oh enggak. Itu enggak usah ceritain sini. Enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Maksudnya. Ibarat kata gini. Mulut ini berbicara. Haleluya. Tetapi. Karakter seseorang itu. Malah tidak menunjukkan. Tidak mencerminkan itu. Haleluya itu. Tentukan itu oknum. Tapi oknum. Saya bukan berbicara. Oknum. Nah. Habis itu. Saya malah. Saya bilang. Ya udah. Tapi saya belum memutuskan. Saya belum memutuskan. Bahkan banyak teman-teman di TikTok bilang. Kapan saya belum memutuskan. Saya belum memutuskan. Saya bilang. Enggak akan saya sehat. Jadi. Ini saya pernah ngomong. Enggak akan saya sehat. Belaku ya. Padahal dia loncat-loncat mulut. Itu belaku ya. Padahal dia sendiri udah loncat. Terima kasih. Ke protes. Nggak loncat. Terima kasih. Seperti itu. Tidak. Tapi saya pernah juga diskusi dengan Kang Riki. Nawa. Karena Kang Riki. Ada Kang Ubay. Bang Jago. Abang Bang Jago. Oh. Berarti udah banyak kenal debateran muslim ya. Iya. Makanya itu. Waktu dulu itu saya dibilang. Potensiali. Potensiali. Emang ada. Potensiali. Terus. Terus. Iya. Saking dekatnya saya dengan mereka. Sampai ada kalimat-kalimat yang bilang. Saya di luar tiktok ya. Kalimat-kalimat di luar tiktok. Bahkan. Kamu ternyata lebih suka kesana ya. Kesana mana? Ke muslim. Oke. Saya bilang enggak. Saya bukan lebih suka. Justru yang saya suka itu ajarannya. Luar biasa ya teman-teman ya. Kesaksian dari Bang Denny alias Go With Me. Saya kebiasaan panggil dia Go With Me. Karena dari dulu panggil dia Go With Me. Dan kita akan undang dia untuk ngobrol ya. Nanti di channel podcast kita. Kita akan undang Bang Go With Me untuk ngobrol. Dan tentu saja akan seru. Dan kita akan gali. Yang belum digali oleh Kodondi tentunya ya. Kita akan nanya hal-hal yang berbeda. Karena memang format di channel kita beda. Jadi kita enggak mungkin nanya yang sudah ditanyakan. Bosan. Penonton juga ingin tahu sisi yang lain. Pengin tahu kisah yang lain dari hidup seseorang. Apalagi seorang fraktur yang memutuskan mu'alaf. Jarang-jarang seperti ini. Jarang-jarang. Jadi tentu saja kita akan gali lebih dalam lagi ya teman-teman. Oke. Jadi kita berterima kasih kepada Polikardus. Yang terus memutarkan video Kodondi, Satkaya Nama, dan sebagainya. Dan kita juga berterima kasih atas fitnah-fitnahan yang kalian buat terhadap Islam. Yang membuat jemaat kalian makin penasaran. Karena saya yakin. Mereka bukan orang bodoh yang pelan mentah-mentah fitnahan kalian. Jemaat-jemaat kalian itu orang-orang yang berakal. Orang-orang yang punya otak. Yang walaupun kalian berupaya mendoktrin supaya akalnya mati. Tapi mereka tetap. Tetap pasti akan mencari tahu kebenaran. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang malas cari tahu. Itu aja. Itu aja yang membedakan. Dan saya berharap makin banyaklah orang-orang yang mau belajar. Ya jangan hanya terima mentah-mentah. Wah kata pemuka agama saya A, B, C. Udah saya telan gitu. Nggak mau tahu kebenaran. Halo. Jangan jadi orang yang merugi teman-teman. Jangan. Ya belajarlah. Cari tahu lah. Kenapa kalian beriman seperti itu? Siapa yang mengajarkan? Apa benar Yesus mengajarkan seperti itu? Atau ini hanya membuatan bapak-bapak gereja? Apakah benar Yesus mendirikan agama Kristen? Mengajarkan teman-teman untuk bergereja. Dirikan gereja. Setiap hari minggu. Datang menyembah dengan cara nyanyi. Kalau dibilang ada joget-jogetnya. Ada loncat-loncatnya. Apa benar seperti itu? Apa begitu cara untuk ke surga? Coba cari tahu. Coba cari tahu. Bagi teman-teman Kristen yang ingin belajar. Ya kami terbuka. Sangat terbuka. Kalian mau nanya apapun akan kami jawab. Akan kami berusaha jelaskan kepada kalian. Yang penting apa? Mau mencari tahu. Yang paling penting apalagi? Jujur. Paling penting jujur. Jangan beriman buta. Jangan beriman buta. Itu sih yang mau saya sampaikan. Selain ucapan terima kasih buat pendeta Mel Atok dan pendeta-pendeta lainnya yang terus memutarkan video Apologi Islam. Kami senang dengan kalian. Mantap. Teruskanlah. Teruskanlah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih.